Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa di video youtube tata tasnim tv di kesempatan video kali ini tata akan berbagi ilmu tentang manfaat dari garputawa dan cara untuk pengobatan nah cara pengobatan pertama-tama kita bacakan ayat garputala kalau sudah nemu di air kita tiup gitu misalkan tata surat 35 ya bismillahirrahmanirrahim inna akhlasnahum di khalisotin di krotter kita tiup dan di tiupan seperti ini ada gelombang gelombangnya itu ion-ion molekul-molekul di dalam air itu akan bergemuruh karena getaran dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita lantunkan dari ayat garputala tadi ya dan kalau kita minum bismillahirrahmanirrahim ini tangan kanan ya tangan kanan tangan kanan bismillah nah dengan seperti itu akan apa mendapatkan obat dari ayat garputala karena dengan ayat garputala kalau kita daumkan akan mendapatkan berkah dan akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan misalnya punya penyakit berat atau penyakit tidak berat amat ringan amalkan seperti ini akan ada solusinya dengan meniup dibacakan ayat Quran kemudian ditiup karena nanti gelombangnya akan ke dalam tubuh kita dan 90% kan tubuh kita air maka akan terserap oleh tubuh kita cukup sekian video dari Tata semoga bermanfaat itulah manfaat dari garputala dan cara menggunakannya oke cukup sekian video dari Tata semoga bermanfaat oke oke oke